itu dijadikan oleh firman oke salah gini hahaha kebalik logikanya ya gimana sih orang mau kamu baca Ibrani Satwa Coba baca 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 gimana baca Ibrani Satwa bukan bukan baca mam utanpati Firman Bapak bisa enggak menjadi sumber tanpa Firman enggak makanya ini analogi yang kamu gimana sih saya tanya sekali lagi tanpa firman apakah apakah pernah bapak disebut sumber tidak pernah ada berarti kuncinya ada di bagaimana sih orang sebentar deh oke sebentar kuncinya ada di oke sebentar deh sebentar saya balikan sebentar deh firman bisa bisa disebut bapak tidak bisa dong firman bisa menciptakan segala sesuatu segala sesuatu dijadikan oleh firman oke kebalik logikanya gimana sih orang mau kamu baca ibranis 1 coba baca 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 gimana gimana baca ibranis 1 2 baca kenapa lari kesitu baca-baca biar lu ngerti antara bapak anak itu adalah firman firman itu disebut anak oh bapak adalah firman oh firman adalah bapak ya udah kamu denger gak sih omongan gue sih kamu salahin kok gimana sih Gini, Firman itu Eh, Malikil jangan dipotong Penonton yang dengar Coba penonton Apa yang adik bilang tadi Jangan ngomong gitu Apa-apa yang ngomongin apa? Kamu berkata Firman itu dalam Bapak Anak? Astaga, anak-anak Tuhan Oh jadi Firman bukan Bapak? Bukanlah Gimana sih justru ini gue mau menjelaskan Bapak-bapak Bukan Yang disebut Firman itu adalah anak Lihat-lihat, ibrani 1 ayat 2 Lihat-lihat, ibrani 1 ayat 2 Baca, baca, baca Yang mana, ibrani berapa? Ibrani 1 ayat 2 Ibrani 1 ayat 2 Pada saman akhir ia telah berbicara dengan kita Dengan perantaran anaknya Stop, stop Anaknya disitu ya, bukan Bapaknya ya Anaknya ya Anaknya itu ngapain? Kena siapu, bagaimana itu anaknya? Coba silahkan Oke Pada saman akhir Pada saman akhir Ia telah berbicara kepada kita Dengan perantaran tubuhnya Apa yang salah? Loh kok tubuhnya? Disitu anaknya Iya, anak itu berbicara tubuhnya Dengar deh, jangan dulu Jangan dulu Loh Loh, loh, loh Sentar Gini, gini Gini, gini Gue belum selesai Ini gue belum selesai Gue belum selesai Belum selesai Di sini, kalau kamu ngomongin tentang anak Itu tidak berbicara serta-merta Itu pasti tubuh Oh enggak Salah Loh justru disini Justru disini dijelaskan Di akhir yang sama Kamu kan belum selesai Yang telah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta Dia disitu siapa? Anak Anak, berarti tubuh Dengan tubuh manusia Yesus itulah Allah ini menciptakan Bitu Mas Ubo Gimana? Dengan tubuh Yesus inilah Allah itu menciptakan segala alam semesta Bukan Oleh dia Oleh dia Oleh dia Oleh siapa? Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta Dia Dia disitu siapa? Oleh tubuhnya Nah itu tubuhnya, disitu aja Gini, gini Sebentar Gak, sebentar Gak, sebentar Kata yang disitu aja Oleh dia Disitu, dia itu merujuk ke siapa? Ayo, jawab Gimana? Anak Oleh anak Aduh Gini Kok aduh kan? Ya, sebentar Makanya saya jawab ya Maka pada saman akhir Ia berbicara kepada kita Dengan perantaraan anaknya Anaknya Jadi, sebentar dulu deh Dunia ini diciptakan Karena memang Sebentar 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 Saya-saya Apa gimana Coba-coba Bukan Bukan Saya Enggak Saya Jadi, memang Dunia ini Diciptakan Oleh Tuhan Memang Dia sudah Membuat Rancangan Dia punya tubuh Jadi, oleh Dia Alasannya Sebentar dulu Jadi, gini bang Sebentar Kenapa disebut ini Bentar dulu Kamu bandingkan Gini Gini Kalau mau jawabannya Enggak Gue gak tau Enggak Gini Gini Maliki Jangan lari Jangan lari disitu Fokus dulu disitu Disitu Ibrani 1 ayat 2 Kamu lari dari sini Ibrani 1 ayat 2 Ini kan gue justru menjelaskan Oke Sebenarnya sesuatu disini Dijadikan oleh dia disini Merujuk kepada firman Firman itu Dengan dulu Kenapa gue tadi lari ke Ibrani 1 ayat 2 itu Ada hubungannya Jadi gini Firman Dia disitu ini Merujuk kepada firman Tahu dimana adik Oke Diatin dari atasnya Oke Ayat pertama itu Kan itu menjelaskan pada firman Jadi firman itu Jadi Udah kita udah maju selevel Firman itu adalah Yesus Benar Lu maunya Lu tuh maunya langsung lu cut-cut gitu Gue belum selesai kok Ya udah Enggak Enggak Kalau gini loh Kalau lu potong-potong kayak gini kan Gue kan langsung di stretch Yaudah Nah silahkan Makanya kalau gue ngomong Lu catet dong Udah Saya catet dari tadi deh Ya silahkan Ngomongan gue salah mulu Kok mau tulisnya Kutipnya Dari tadi Kamu bicara nya gak konsisten Gak mungkin Gak mungkin Gue aderion Gue bukan malikil Gak mungkin gue gak konsisten Jadi gini Kan disitu Kenapa gue lari ke Ibrani 1 ayat 2 Karena memang firman itu Merujuk kepada anak Firman itu merujuk kepada anak Tadi kan lu menyangka Oh bukan deh Bukan Barulah gue tunjukin Ibrani 1 ayat 2 Oleh 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 Dia lah Allah Menciptakan Alam semesta ini Dia itu kan merujuk pada anak Disitu Tentu Kalau tentang Tentang Oleh Apakah Allah menciptakan ini Oleh firman Tuhan Masmur 33 Kamu baca Itulah firman Itu disebut anak Jadi anak itu Tidak ngomongin tentang Tidak serta-merta Kamu artikan Arti tubuh Salah Sudah Anak itu sudah ada Dalam kekekalan Kekal Oke Sudah Ya silahkan Gini Gini ya dek Saya cerita singkat aja ya Pada mulanya Adalah firman Firman itu bukan tentang Kekekalan Tuhan Tidak Firman itu bukan Kekekalan Tuhan Tetapi penyataan Tuhan Kepada Adam dan Hawa Tuhan Yang adalah roh keberadaannya Sebelum menciptakan Segala sesuatu Sebelum menciptakan Segala sesuatu Dia sudah membuat Tentang skenario Tubuhnya seperti apa Bayinya seperti apa Nah itu yang dimaksud Di dalam Diberani Jadi oleh Karena Tuhan sudah Merancangkan tubuhnya Merancangkan baiknya Segala sesuatu itu Diciptakan Oleh karena itu Oleh karena tubuhnya Nah jawabannya dimana Nih 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 Tetapi yang dimaksud Dengan baik Alah ialah tubuhnya sendiri Betul Jadi Tuhan itu Makanya penciptaan Adam Dan Hawa Diciptakanlah manusia Laki-laki dan perempuan itu Menurut gambarnya Gambar siapa Gambar Bapak Gambar Allah Alah Bapak Menurut gambar Alah Bapak Karena Alah Bapak itu Sebelum menciptakan Segala sesuatu Dia sudah membuat Bullprint Tentang tubuhnya Seperti apa Bentunya seperti apa Dia sudah rencanakan Dia sudah rancangkan Makanya Dia adakan penciptaan Karena apa Karena rancangannya itu Ada tubuhnya Jadi oleh Karena tubuhnya itu Alasannya Tuhan itu menciptakan Segala sesuatu Oleh karena tubuhnya Oleh dia Karena dia Dan untuk dia Roma Itu deh Begitu Sekarang gue nih Kamu kan tadi kan Menyebut Ini gue tulis Sorry Gue tulis omongan lu Yang menurut gue penting Tentu Yang gue highlight Baik Allah itu Tentunya sendiri Apakah baik Allah itu Firman Saya mau tanya dulu Mereka kamu Oke Tidak ada di dalam Nubuatan Bahwa yang menjadi Baik itu Firman Kagak ada deh Yang menjadi Seperti dulu deh Sudah cukup Jadi gini Oke Makanya kan gue bilang Kita kan fokusnya ini Tentang si Hubungan antara Firman dengan Allah Sebelum segalanya Sebelum segalanya Ini ada Apakah baik Allah Sudah ada Belum Belum Kita kan lagi Memang fokus di Firman Lain itu dia Jadi Kamu tidak Menjelaskan Apa-apa Atau tidak Membuktikan Apa-apa Kalau Firman Itu bukan anak Karena sebenarnya Gak perlu asusi Ayat itu Sudah menjelaskan Dengan Clear Bahwa Anak itu Adalah Firman Udah clear itu Ibani 1 Ayat 2 itu Anak itu Firman Bapak Sudah 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 Gini ya Takasih Tau Dek Tidak Ada Di dalam Membuatan Bahwa Firman Itu Penebus Saya Pernah Kasih Jelen Si Edo Fokus Dulu Aduh Tentang Lalu Kita Fokus Dulu Jangan Sampai Bahas Tentang Penebus Kita Humber Antara Firman Dengan Allah Karena Seperti Yang Tadi Gu Tulis Bro Ini Mas Malik Mas Malik Mas Malik Lu Tadi Sebut Disini Bahaya Firman Akibat Dari Sebab Itu Kamu Ngomongnya Itu Tuh Itu Gak Ada Bedanya Kamu Dari Saksi Yang Ova Oke Udah Udah Nah Gini Dek Kenapa Saya Bila Fokus Ya Kenapa Saya Bila Begitu Karena Tidak Ada Dasarnya Firman Itu Dinebuatkan Sebagai Juru Selamat Sebagai Penebus Makanya Pemahamanmu Tentang Firman Yesus Itu Adalah Firman Itu Ngawur Ya Itu Ngawur Karena Tidak Ada Dasarnya Bahkan Keterangan Gabriel Pun Tidak Ada Maria Kaim Maria Mengandung Firman Tidak Ada Karena Yohanes 1 Dan Yohanes 1 Yohanes 1 Yohanes 1 Yohanes 14 Itu adalah Penjelasan Tentang Apa Yang Tuhan Ucapkan Tuhan Yang Janjikan Tuhan Firmankan Kepada Adam Dan Hawa Firman Yang Tuhan Ucapkan Itu Yang Direalisasikan Begitu Jadi Gini ya Sebentar Tentang Ibrani Tentang Ibrani Itu Adalah Rencana Tuhan Sebelum Tuhan Menciptakan Segala Sesuatu Tuhan Yang Adalah Roh Itu Dia Sudah Membuat Blueprint Baidnya Seperti Apa Bentuk Tubuhnya Seperti Apa Ketika Tuhan Sudah Membuat Blueprint Tentang Tubuhnya Baidnya Seperti Apa Lemidahnya Seperti Apa Tuhan Aplikasikan Dulu Kepada Adam Dan Hawa Makanya Di dalam Kejadian Satu Kita baca ya Nah Kejadian Satu Kan Kawan-kawan Teritu Bentar Bentar Kita lagi Biar Kita Satu Lain Kita Mau bahas Apa Kita Sama Nggak Mau kita Bahas Kita Bahaskan Firman Saya Mau jelaskan Firman Itu Bukan Kamu Harus Menjelaskan Kenapa Kamu sebut Firman Itu Akibat Dari Sembab Itu Kok Yang Tadi Kita Bahas Oke Oke Kamu Kan Ngototnya Firman Adalah Keberadaan Ketika Saya Tanya Ya Hakikannya Apa Kamu Nggak Bisa Jawabkan Makanya Jelaskan Makan Hari Hari Ini Belum Ngomong Tentang Keberadaan Loh Loh Dari Tadi Saya Bicara Nah Sekarang Kamu Bicara Dari Tadi Bahwa Ketiganya Nggak Ada Dari Sejak Kekal Kan Kamu Dari Tadi Bila Begitu Nah Ketika Saya Kejar Kalau Sudah Ada Sejak Kekal Firman Hakikannya Apa Enggak Ada Enggak Tahu Kita Bolak Balik Mulu Gini Maliki 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 Jangan Sakit Hati Dikit Dikit Sakit Hati Bagus 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 Kamu Tadi Bilang Firman Itu Akibat Dari Sebab Berarti Tanpa Sebab Ada Tanpa Ro Itu Kalau Ro Itu Dia Nggak Ada Suara Dek Dengar Dengar Jangan Jangan Diubah Dulu Kata Katanya Tadi Kan Ini Persis Kalau Kalau Gue Salah 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 Kutip Kasih Tahu Sama Dengan Penjelasan Kamu Tanpa Sumber Itu Ada Firman Nggak Dengar Jangan Fokus Fokus Kamu Kan Tadi Menyebut Kirman Itu Akibat Dari Sebut Kan Begitu Firman Itu Akibat Dari Sebab Berarti Sebab Itu Sumber Sumber Apa Sebab Itu Sumber Iya Berarti Ada Nggak Masa Dimana Akibat Itu Belum Ada Baru Ada Sebab Belum Ada Kalau Tidak Ada Reaksi Tidak Ada Akibat Berarti Ada Masa Dimana Ala Firmanya Belum Ada Bener Oh Bukan Begitu Bukan Begitu Begini Begitu Berarti Bukan Sembab Bukan Bukan Karena Yang Kamu Pahami Yang Kamu Pahami Firman Ini Adalah Suatu Entitas Itu Yang Salah Enggak Enggak Lu Gua Gua Lagi Mau Oke Dekan Begini Saya Bagi Firman Itu Sumber Bukan Sumber Yang Disebut Sumber Itu Bapak Saya Tanya Firman Itu Sumber Bukan 1 Korintus 8 Ayat 6 Itu Jawabannya Saya Tanya Firman Itu Sumber Jangan Diputer Enggak Bro Itu Udah Gue Bahas Udah Gue Jawab Jangan Dibut Bolak Bukan Coba Kamu Jawab Dengan Tegas Firman Itu Sumber Bukan Itu Jawaban Gua 1 Korintus 8 Ayat 6 Bukan Cuma Jawaban Firman Itu Sumber Atau Bukan Saya Jawab 1 Korintus 8 Ayat 6 Baca 1 Korintus 8 Allah Adalah Sumber Segala Sesuatu Bukan 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 Sumber Oke Nah Bapak Sumber Bener Mungkin Mungkin Saya Sebut Anak Itu Sumber Ya Makanya Saya Tanya Firman Itu Sumber Bukan Berarti Yang Disebut Sumber Itu Apa Disitu Ya Disebut Sumber Bapak Apakah Jadi Kamu Jangan Nanya Ya Sebentar Bapak Itu Bukan Firman Bapak Itu Bukan Firman Berarti Firman Bukan Sumber Bener Bapak Itu Bukan Firman Gue bilang Bapak Itu Bukan Sumber Kamu Rotok Bahan Firman Firman Bukan Sumber Bener Firman Bukan Sumber Bener Betul Gue Firman Bukan Sumber Perhatikan Perhatikan Dicatat Yang Saya Sebut Dan Dilukung Oleh Alkitab Yang Disebut Sumber Itu Adalah Bapak Jangan Bolak Balik Kamu Bertanya Kepada Saya Firman Itu Adalah Sebab Dari Sumber Sedangkan Kamu Menjelaskan Firman Bukan Sumber Itu Yang Saya Maksud Hukum Sebab Akibat Firman Itu Kategori Sebentar Firman Itu Kategori Kwiditas Dari Sumber Dari Sumber Itu Rho Itu Begitu Berarti Firman Itu Firman Itu Kamu Bilangkan Akibat Berarti Ada Masa Dimana Ala Ada Firman Belum Ada Ada Masa Ala Ada Firman Belum Ada Kan Ala Belum Berfirman Gue Lagi Berpikir Secara Mukhtazilah Kalau Lu Berarti Persis Lu Mukhtazilah Lanjut Coba Bagaimana Berarti Firman Itu Ada Masa Dimana Di Belum Ada Ini Sama Seperti Ini Pertanyaan Ada Ada Masa Sebentar Ada Masa Ada Masa Bapak Sang Sumber Gak Ada Firman Kan Gak Mungkin Nah Berarti Firman Itu Sumber Juga Itu Beda Bro Itu Beda 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 Gue Oke 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 Malik Jangan Cuman Hanya Ketawanya Degedein Gini Loh Tanyaan Kamu Tadi Tanya Kamu Bunuh Diri Gak Mungkin Gak Maksud Gak Diri Gak Bukan Malik Oke Kamu Itu Dari Tadi Itu Cuman Banyak Ketawa Dan Firman Firman Akibat Dari Sebab Nah Sedangkan Kamu Saya Tanya Itu Bukan Itu Bukan Pernyataan Saya Kamu Mengejar Pernyataan Saya Saya Berkata Firman Itu Akibat Dari Sebab Nah Sedangkan Kamu Berkata Yang Sumber Itu Bapak Firman Itu Bersumber Dari Bapak Nah Kalau Kamu Mengejar Saya Dengan Pertanyaan Itu Hal Yang Sama Sebenarnya Menghantam Kamu Berarti Bapak Itu Yang Adalah Sumber Dia Tidak Punya Firman Sehingga Dia Menghasilkan Firman Benar Bukan Bukan Seperti Itu Berarti Kalau Tidak Seperti Itu Nah Gini Gini Jadi Kamu Sudah Standar Dua Gak Gak Kata Bukan Itu Gue Butuh Jelasin Terus Gini Dek Gini Gini Kamu Tadi Berkata Sejak Kekekalan Ada Tiga Benar Sejak Kita Fokus Tadi Udah Kesitu Jangan Eh Malik Gue Kenal Lu Dua Kati Kamu Kamu Berkata Sejak Kekekalan Ada Tiga Sedangkan Ketika Saya Tanya Firman Itu Bukan Bukan Satu Yohanes Lima Satu Yohanes Lima E Tujuh Itu Perkatanya Jangan Diubah Ubah Coba Saya Catat Lagi Biar Besar Dan Penonton Dibawa Tulis Sejak Kekekalan Ada Tiga Tidak Satu Kamu Yang Tulis Jangan Penonton Saya Sudah Dua Baris Menulis Sejak Kekekalan Ada Tiga Aderion Satu Dua Tiga Empat Sampai Dua 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 Baris Iya Perkataan Kamu Berkata Bahwa Ketiga Itu Ketiganya Itu Sudah Ada Sejak Kekekalan Sudah Tiga 1 5 5 3 S 5 7 Itu Tadi Iya Berarti Sudah Ada Sejak Kekekalan Tiga Itu Kan Iya Iya Dalam Kekekalan Memang Firman Itu Tidak Berawal Berarti Tidak Berawal Jadi Gini Firman Itu Perhatikan Ini perkataan Gue Lihat Jadi Jangan Diulang Firman Itu Tidak Berawal Justru Dialah Yang Mengawali Segala Yang Ada Karena Oleh Firman Tuhan Bapak Itu Allah Itu Menciptakan Melalui Firman Dengan Firman Itu Gak Bisa Lu Bisahkan Kamu Kamu Gak Nanggap Keperkataan Kamu Ini Inkonsisten Dari Mungkin Gak Mungkin Gak Mungkin Gak Mungkin Bukan Gak Mungkin Kamu Berkadiri Kamu Berkata Oleh Firman Oleh Karena Firman Ada Segala Sesuatu Benar Oleh Firman Tuhan Yang Dijadikan Oleh Anaknya Allah Menciptakan Alam Semesta Ini Ibrani Satu Yat Dua Oleh Firman Tuhan Langit Dijadikan Masmur 33 Yat Itu Ada Yat Semua Oke Jadi Firman Itu Bolak Balik Tadi Kan Gak Sudah Bilang Yang Disebut Sumber Itu Bapak Oke Bapak Oleh Karena Bapak Segala Sesuatu Ada Benar Iya Oke Jadi Bapak Mengadakan Segala Sesuatu Lalu Firman Mengadakan Yang Apa Apanya Yang Dia Mengadakan Bapak Yang Sumber Itu Menciptakan Segala Sesuatu Oleh Firmannya Oke Bapak Itu Tidak Menciptakan Firman Bukan Oke Oke Gini Berarti Bapak Oleh Karena Firman Bisa Bapak Mengadakan Tanpa Firman Kok Bisa Kita Tidak Pernah Ada Sesuatu Diciptakan Tanpa Firman Saya Bertanya Begitu Saya Bertanya Begitu Karena Kamu Membedakan Saya Membedakan Tapi Tidak Memisahkan Saya Tidak Memisahkan Saya Bertanya Begitu Karena Kamu Membedakan Kamu Memisahkan Buktinya Apa Buktinya Apa Kamu Memisahkan Lo yang Menciptakan Itu Bapak Oke Kalau Kamu Kamu Tidak Mengatakan Memisahkan Gampang Untuk Mematakan Itu Yesus Adalah Tubuh Jiwa Dan Nggak Gampang 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 Ini lagi Membicarakan Tentang Hubungan Antara Firman Dengan Allah Itu Seperti Apa Sebelum Segalanya Ini Ada Nah Pernyataan Tadi Yang Gampang Cata Ini Yang Menjadi Bahan Perhatian Gampang Pada Saat Lu Menyebutkan Bahwa Firman Itu Akibat Dari Sebab Berarti Ada masa dimana Allah itu ada Firmannya belum diadakan Karena kamu memahami Karena kamu memahami firman itu adalah Entitas deh, satu kehidupan lain Di dalam roh itu Gue itu lagi Gue tadi ngomongin tentang omonganmu Jangan ngomong karena kamu Gue tuh lagi mengikuti omonganmu Iya gini Takatan lu itu independen Dari omongan lu Saya jelaskan Saya kasih analogi tadi ya Kita berdua ada di dalam ruangan Yang gelap Kita berdua tidak tahu menahu Ada siapa, ada siapa Tiba-tiba saya bersuara Nah kamu mengenali saya Oh ada orang, dengan suara Begitulah roh itu Roh itu tidak terdeteksi oleh siapapun Dengan apa dia terverifikasi Dengan suara Baik, gue jelaskan Analogi lu terlihat Cerdas Terlihat Bukan cerdas deh Apa? Serius Gak mau apa? Gak sih teman-teman selesai Lebih finish Lebih finish Gue jelaskan Jadi analogi-analogi seperti ini Kamu lagi mau menganalogikan Antara hubungan antara ala dengan firman Dengan dua orang yang berada di ruangan gelap Kan begitu? Benar gak? Apa salah? Benar ya Seperti itu toh Terus Sekarang Dua orang ini Dua sumber atau satu sumber? Dua orang Dua orang ini Satu sumber atau dua sumber? Itu hanya analogi deh Iya Analogi kan Analogi ini Makanya analogi ini Kau uji Dengar dulu Dengar Analogi inilah yang mau uji pak Yang tadi kan saya sudah bilang Yang disumber-sumber itu Itu hanya bapak Satu Nah lu menganalogikan dua orang Dua orang ini Dua sumber atau satu sumber? Oke Anggaplah saya Biar jelas analoginya ya Kamu adalah Kamu deh Kita ada di ruangan yang gelap Kita ada di ruangan yang gelap Ya Anggaplah saya sebagai ilah Kamu adalah nabi saya Nah kamu kan tidak mengetahui Ada saya yang tidak melihat kan Saya bersuara Adek Kamu bilang begini kepada orang-orang Bilang begini Nah kamu mendengar Kamu memperifikasi saya ada dengan suara itu Begitu Nah Benar Betul Kalau Benar Tapi begini pak Sekarang Sekarang Kalau mau menganalogikan Ini bukan anda menyamakan ya Gue bilang ini karena 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 analogi yang akan gue sampaikan ini pun Nanti pernah ada perbedaannya itu Ya silahkan Perbedanya itu Tapi gini Kalau mau Approaching Yang mendekati itu Pada saat lu Dengan perkataan lu Itu Punya satu sumber atau dua sumber? Satu? Saya? Nah itu dia Nah Analogi lu yang mengatakan Dengar Analogi lu yang mengatakan Dua orang Di sempat yang gelap Itu dua sumber Oke Oh gini Kan kamu mengatakan Dek Gini Dek Makanya saya katakan Firman itu adalah Sebab dari Akibat Akibat dari sebab itu Kan satu sumber Sebab ini yang sumber Ya Firman ini perkataan Adalah akibat dari sebab Nah Betul kan Kamu itu kok Nah Dikencengin dulu Gitu loh Gak Rasinya gitu loh Loh Gini ya Kamu kan memahami Sebentar Kamu yang salah paham disini Karena kamu pahami Perkataan itu adalah Satu entitas Di dalam diri kita Perkataan itu bukan Entitas Dek Gini Kan gua itu kan Lagi menjelaskan Itu gua Tapi kamu memahami Memahami Firman itu adalah Suatu entitas kan Nah itu yang salah Gini loh Tadi kenapa gua Lebih prepare Untuk melakukan Approaching itu dengan Seperti itu Karena itu yang Agak sedikit Mendekati Bukan dengan Analogi kamu Bukan analogi kamu Karena kalau analogi kamu Tadi ada dua orang Di satu tempat yang gelap Itu berarti kita berbicara Tentang dua sumber Tapi kalau pada Saat kamu dengar lu Belum selesai gua Belum selesai Pada saat lu Berbicara dengan lu Hubungannya itu Sumber itu lu Gimana? Sumbernya Sumbernya Firman itu Sorry Maaf Salah perkataan Sumber-sumber Sumber-sumber Iya Satu sumber kan Bukan dua sumber Oke Bagus Sudah nangkap deh ya Sudah nangkap Sudah nangkap deh ya Sudah nangkap deh ya Maliki itu Itu hubungan gua Bukan lu Iya gini Kamu menarasikan kan Tiga dari Sejak kekekalan Itu kan Itu yang saya pantai dari tadi Karena saya mengatakan itu satu Sejak kekekalan Bukan tiga Ayo Nyangkal lagi Nyangkal lagi Nyangkal 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 Kekekalan tiga Tapi saya dari tadi bilang Satu Sejak kekekalan Mono Kamu ngotok tiga Ayo Nah dengan analogi Yang saya gambarkan Kamu baru nangkap Dengan akal sehat Bahwa satu sumbernya Saya Sumber suara itu Saya Begitu yang saya Katakan dari tadi Sumber suara itu Adalah roh itu Firman itu Akibat dari roh itu Kuiditas dari roh itu Nah Sebelum Firman mengambil Mengambil Rupa manusia pun Dia sudah kekal adanya Dia sudah bersama-sama Jadi itu tidak bisa disebut Akibat Gue gak sepakat Dengan kata akibat Firman itu adalah Akibat dari sebab Karena kalau kamu nyebut Akibat Yang disebut akibat itu Adirion Yang disebut akibat itu Adam Yang disebut akibat itu Matahari Loh Firman itu bukan akibat Justru karena Firman inilah Kita ini ada Oke Itu Sudah Itu Sudah Itu clear banget Itu Kalau orang Kalau orang yang Gak perlu pinter Orang yang Biasa-biasa aja Terus ngerti Oke Sudah ya Gini Gini deh Kalau kamu mengatakan Sejak kegekalan Sudah ada firman Berarti ada Tiga keberadaan Sejak kekal Ya karena Memang Allah Dengan firman itu Gak bisa dipisahkan Oke Good Good Nah itu Kamu Firman itu Sebentar Sebentar Firman itu Bukan ciptaan Pak Gini deh Kalau bukan dalam Kalau misalnya Gak disebut kekal Berarti itu ciptaan Kamu ngerti sih Apa kata sumber Aduh Jelas ngerti dong Oke Jadi firman itu Bersumber dari mana Ya firman itu kan Bersambil Ada di dalam diri Bapak Nah Berarti Makanya disebut Berarti Jonas 8 Ayat 42 Firman itu Aku Dengar dulu Dengar dulu Makanya Kenapa disebut sumber Di Jonas 8 Ayat 42 Aku keluar Dan datang dari Allah Yang disebut keluar itu Tentu tidak merujuk Kepada kemanusiaannya Yang disebut keluar itu Itu Ya firman itu Oke Dia gak merujuk Kepada kemanusiaannya Gak ngomongin tentang tubuh Belum Tubuh itu Tubuh itu Justru awalnya Dimana firman itu Mengambil rupa manusia Nah tubuhnya itu Berawal dalam Janenya Maria Namanya Yesus Kristus Mati 1 Ayat 25 Oke Gini deh ya Gini Saya lebih sederhanakan Bahasanya Kan kamu mengatakan Ketiganya itu Ada sejak kekat Ternyata Ketika saya tanya Ya Ketika saya tanya Firman itu Berasal dari mana Dari Bapak Artinya deh Firman ini Ada awalan Ketika Kalau gak punya Kalau gini deh Kalau firman itu Sebentar sebentar Kamu dengar baik Kalau firman itu Gak punya awal deh Artinya sama-sama sumber deh Itu konsekuensi logis Gimana sih Kalau firman itu Tidak ada awalan Artinya Sama-sama sumber deh Sama-sama Bapak Begitu konsekuensinya Itu logisnya deh Masa Logika sederhana Ngerti deh Bukan Gini-gini Tadi kan Sudah saya bilang Tentang firman Sumber itu kan tetap satu Gue gak akan ubah itu perkataan Ya karena Memang juga didukung oleh ayat Di 1 kontus 8 ayat 6 Kan kamu kan Dari tadi kan Gak ada ayat kan keluar 1 kontus 8 Ayat Denger dulu 1 kontus 8 ayat 6 Yang disebut sumber itu Bapak Bapak Iya Nah Anak itu Yang adalah firman Sebentar Bentar deh Ya kan dipotong Gue maaf Bapak yang dipotong Sudah ada Kalau dipotong Mas Bapak yang kemusuh Bapak yang kemusuh Buat sumber itu Sudah ada firman atau tidak Nah udah jam 9 Gue mau Gue miut dulu Jangan Gue gak Gue gak lari Eh gak gak Gue 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 Masuk Lagi ya Gue Masuk Lagi Oke Oke Masuk Lagi Masuk Lagi Gue Mesti Beli Pergi Gue Pakai Ovo Oke 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 Yo Muder Muder Minta Ampun Minta Ampun Gak Gak